Hai baterainya enggak ada tegangan sama sekali ya baterainya enggak mau diinjek nih nggak tahu kenapa nih baterainya enggak mau diinjek biasanya kalau mau injek manual ya ini kita mesti krok ya jadi di fleksibel konektor baterain kan ada positif negatif ya ini kita krok lalu kita jumper dengan kawat atau dengan timah yang timah gulung lalu injek dengan power supply ya ya jadi di solder seperti ini ya nih positif bikinkan seperti ini negatif bikinkan seperti ini lalu sambungkan ke power supply ya Nah ini yang positif merah yang negatif hitam ya sambungkan power supply begini nanti di jerum ampere nih sudah naik dia kita naikkan ya sampai bunyi sampai mentok ya Nah sampai mentok kita turunin sampai dia nggak mentok nah ini ini namanya proses pemaksaan pengisian diinjek baterai seperti ini kalau menggunakan smart USB apa aktivator baterai nggak bisa menggunakan alat itu kita gunakan ini ya Hai nah ini sampai mentok begini lalu kita biarkan dia ini proses pengisiannya Hai turunkan dikit nggak papa dia naik-naik terus disini nah oke seperti ini seperti ini ya ini berlaku untuk baterai apapun ya bisa diinjek melalui power supply seperti ini ampere nya sampai begini ya sampai dia bunyi kalau bunyi turunin dikit sampai dia nggak bunyi ini stabil ya Ayo kita tunggu saja ini 10 menit sih cukup lah Hai 10 menit cukup kita matikan lalu kita lepaskan ini ya nah seperti ini lalu kita hilangkan nanti ini untuk timahnya ya lalu kita cek sudah keluar tegangan belum lalu kita cek sudah keluar tegangan belum tempat ya dan ini biasanya kalau pakai aktifator sudah mau nih tadi kan nggak mau sama sekali ya nah kan udah nyala dia artinya udah mau ini ini 3,3 ya kita biarkan dulu dia kedip jadi fungsi untuk power supply itu untuk nembak dulu ya untuk nembak kalau memang menggunakan aktifator nggak ada yang support atau nggak bisa nah ini kita aktifator menurut lagi ini sampai kedip seperti ini nih artinya nih total habisnya nih ya yang paling sini ya ini 3,1 udah kita tinggal biarkan lagi ya yang lain 4 ya 3,1 ya semakin turun 3 ampere nanti oke turun lagi 2,9 seperti itu ya ini kita isi dulu oke saya rasa cukup ya oke nah